Halo semua, perkenalkan kami dari sebagian grup kecil 19 dan sebagian grup kecil 20 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas farmakologi kami yaitu obat acetaminofen tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota grup kami dengan saya sendiri, perkenalkan saya Shalomita Kaunang dan ada teman saya Esther Bagoh, kemudian ada teman saya Sweet Lila Pian kemudian ada Nugraha Morinto, kemudian ada Delviana Bado dan yang terakhir ada Maria Rebecca nah, teman-teman semua pasti sudah tahu kan tentang obat acetaminofen atau sering dikenal dengan nama obat paracetamol obat ini digunakan sebagai obat peredan nyeri atau meringankan nyeri dengan intensitas ringan sampai sedang nah, obat dengan nama generik acetaminofen ini banyak dijual dengan banyak nama dagang beberapa diantaranya yaitu Sanmol, Pamol, Fasidol, Panadol dan juga Itramol dan lain-lain obat ini juga merupakan Drifat P-Aminofenol yang mempunyai sifat antipiretik atau analgesi yang digunakan untuk menurunkan panas badan yang bisa disebabkan oleh infeksi atau virus lainnya selanjutnya teman saya akan melanjutkan presentasinya berikut ini Sediaan obat dalam bentuk tablet atau kapsul dan sirup tablet atau kapsul dan sirup yang telah tersedia sedang takar di dalam kemasannya Paracetamol merupakan salah satu obat golongan inside yang sering digunakan sebagai analgesik obat ini memiliki efek toksik yang menyebabkan kerusakan hati Salam guys, perkenalkan nama saya Delvian Abado disini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian indikasi dan kontraindikasi untuk obat acetaminofen serta efek samping yang ditimbulkan dari obat acetaminofen Nah, untuk yang pertama indikasi dari obat acetaminofen yaitu untuk mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala sakit gigi nyeri otot dan nyeri setelah demam acetaminofen juga sering disebut dengan parasetamol Nah, parasetamol juga mempunyai efek anti radang yang lemah Nah, selanjutnya untuk kontraindikasi dari obat acetaminofen yang pertama tidak boleh diberikan kepada orang yang alergi obat inflamasi non-steroid kepada penderita hepatitis gangguan hati dan juga ginjal dan alkoholisme kemudian tidak boleh diberikan berulang kali kepada penderita anemia gangguan jantung gangguan paruh dan juga gangguan ginjal untuk resiko kerusakan hati banyak terjadi pada peminum alkohol dan juga pada pemakai parasetamol dalam dosis yang tinggi dan juga dalam jangka waktu yang lama dan untuk penggunaannya kita juga harus perlu teliti karena acetaminofen banyak terdapat dalam bentuk dan kemasan obat lainnya agar menghindari terjadinya overdosis nah selanjutnya saya akan menjelaskan untuk efek samping dari obat acetaminofen atau yang sering disebut dengan parasetamol biasanya jarang ditemukan untuk efek sampingnya namun tetap memiliki efek samping ada pun efek sampingnya efek samping ringan dan efek samping yang berat untuk efek samping yang ringan biasanya itu hanya mengalami pusing nah untuk efek samping yang berat itu biasanya berupa bintik-bintik pada kulit dan juga biduran dan juga dapat mengancam nyawa nah ada pun juga gangguan pada darah yang terjadi yaitu berupa perdarahan pada sistem pencernaan atau saluran pencernaan dan juga penurunan trombosit dan leukosit dan juga adanya gangguan darah putih demikian presentasi dari saya terima kasih perkenalkan nama saya Sweetly Crystal Lapian saya dari grup besar 4 dan grup kecil 19 disini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dari acetaminophen atau yang kita kenal sehari-hari sebagai obat paracetamol nah kita mulai dari farmakodinamiknya dulu paracetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan obat antipiretik anti-inflamasi non-steroid sebagai analgesik paracetamol menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim COX-1 dan COX-2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktifator enzim COX sebagai antipiretik paracetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan serobrospinal yang disebabkan oleh pirogen efek klinis paracetamol dapat terlihat dalam 1 jam setelah pemberian dalam beberapa studi ditemukan bahwa paracetamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celsius setelah 1 jam pemberian paracetamol tidak se-efektif tidak se-efektif obat anti-inflamasi non-steroid dalam meredakan nyeri pada artritis akut karena tidak dapat menurunkan kadar prostaglandin di cairan sinovial dibandingkan dengan obat anti-inflamasi non-steroid paracetamol memiliki efek samping ke sistem gastrointestinal yang lebih rendah oleh karena itu paracetamol dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan rewired ulcus epeticum selanjutnya kita masuk dalam farmakokinetiknya farmakokinetik paracetamol cukup baik dengan bioavailabilitas yang tinggi asorsi kita masuk dalam proses asorsi paracetamol diabsorsi dengan baik diusus halus melalui transport pasif pada pemberian oral pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat asorsi paracetamol pada pemberian melalui rectum terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak di plasma lebih lama selanjutnya kita masuk dalam proses distribusi setelah pemberian oral konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 mikrogram per mililiter dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam paracetamol memiliki waktu baru 1-3 jam paracetamol juga memiliki bioavailabilitas yang tinggi sekitar 25% paracetamol dalam darah diikat oleh protein selanjutnya kita masuk dalam proses metabolisme metabolisme paracetamol terutama berada di hati melalui proses glucoronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toxic sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim citokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-acetyl-P-benzo-quinone Imin atau napki pada kondisi normal napki akan dikonjugasi oleh glutathione menjadi cistain dan konjugat asam merkepturat ketika diberikan dosis dalam jumlah yang besar atau terdapat defisiensi glutathione maka napki tidak dapat terdetoksifikasi dan menyebabkan necrosis hepar akut terakhir kita masuk dalam proses ekskresi sekitar 85% paracetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugat dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam pada paracetamol oral ekskresi melalui renal berlangsung dalam laju 0,16-0,2 ml per menit per kilogram berat badan eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal selain ginjal sekitar 2,6% akan diekskresikan melalui bilier paracetamol juga dapat diekskresikan dengan hemodialisa terima kasih kenalkan nama saya nombor adik kesan nombor rintok disini saya akan menjelaskan yaitu satu dosis dan cara pemberian dua nursing consideration yang pertama dosis dan cara pemberian untuk dewasa itu 325-650 mg yang kedua anak diatas 12 tahun itu sama dengan dewasa yaitu 325-650 mg tiap 4-6 jam yang ketiga anak 2 bulan sampai 12 tahun itu 10-15 mg 10-15 mg per 4-6 jam sekali atau sesuai anjuran dari dokter untuk cara pemberiannya itu 1 parasetamol tablet dan sirup 2 parasetamol suppositoric 3 parasetamol infus selanjutnya untuk nursing consideration itu ada 2 assessment dan intervensi untuk assessment pertama kita mengkaji riwayat alergi dari pasien tersebut yaitu alergi terhadap acetaminophen alkohol dan laktasi yang kedua itu kita mengkaji fisik pasien yaitu warna kulit lesi dan fungsi dari ginjal tersebut selanjutnya intervensi yang kita lakukan yaitu memberikan dosis yang sesuai dengan anjuran atau tidak berlebihan yang kedua konsultasikan kepada dokter jika terjadi sesuatu yang lebih tidak diharapkan ketiga hindari menggunakan beberapa persiapan yang mengandung acetaminophen shalom perkenalkan saya maria rebecca fernayanan disini saya akan menjelaskan tentang indeks keamanan obat parasetamol pada kehamilan berdasarkan keamanan pada ibu hamil FDA atau badan POM nya Amerika mengelompokkan semua obat ke dalam beberapa kriteria A B C D dan X pengelompokan tersebut mulai dibagi dari yang paling aman atau kelompok kelompok A hingga yang paling berbahaya atau kelompok X parasetamol dimasukkan ke dalam kategori C pada penertian terhadap alat perkembang biarkan hewan coba disitu menunjukkan adanya efek samping pada janin sedangkan pada ibu hamil belum ada kajian yang mendalam obat kategori C ini hanya diberikan kepada ibu hamil bila manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resiko yang mungkin terjadi pada janin dari hasil penelitian baik pada hewan coba ataupun pada manusia parasetamol tidak menyebabkan cacat bawaan tetapi cacat bawaan dapat dikenali sebelum kelahiran pada saat kelahiran namun demikian penggunaan parasetamol pada waktu hamil ternyata dapat meningkatkan resiko timbulnya penyakit asma dan tingkah laku yang sangat aktif terhadap bayi yang dilahirkan setelah mereka memasuki usia kanak-kanak sementara pada penelitian lain ternyata penggunaan parasetamol oleh ibu hamil juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak janin disini juga saya akan menjelaskan tentang tindakan pencegahan atau tindakan penggunaan pada obat parasetamol tindakan penggunaan obat parasetamol adalah perilaku yang diamati yaitu meliputi tepat indikasi penyakit tepat dosis atau tepat jumlah tepat cara pemberian tepat interval waktu pemberian tepat lama pemberian penyimpanan tepat tindak lanjut sehingga diperoleh dua kategori yaitu tindakan positif dan tindakan negatif kedua variabel tersebut dianalisa dengan menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui adanya pengaruh variabel pengetahuan atau independen terhadap variabel tindakan atau penggunaan obat parasetamol rasional atau dependen sekian dari presentasi online kelompok kami mengenai obat acetaminophen atau parasetamol terima kasih selamat menikmati